Seorang pemilik mobil mendatangi poskop pemadam kebakaran di kota Palangka, Raya, Kalimantan Tengah untuk meminta batuan mengevakuasi seekor kucing yang terjebak di bawah mesin mobil. Sementara seekor monyet ekor panjang yang dipelihara warga Cilgon terlepas dan menyerang warga hingga mengalami luka. Menggunakan senter sebagai alat penerang, petugas berusaha mengevakuasi seekor kucing yang terjebak di bawah mesin mobil pribadi milik warga yang datang di poskop reskiu diangkat Palangka, Raya, Kalimantan Tengah. Evakuasi berjalan dramatis karena petugas harus masuk ke kolom mobil di tengah gedangan air saat hujan turun di malam hari untuk mengevakuasi kucing yang hanya terlihat bagian kakinya. Setelah berupaya selama 12 menit, petugas akhirnya berhasil mengevakuasi kucing berwarna hitam putih yang ternyata tercepit di atas stang mobil. Diduga kucing masuk ke bawah mesin mobil saat mobil terparkir di depan toko. Ketika punya posisi kerintian dan tanah pun kemungkinan air dapat diketetapkan di atas stang mobilnya. Usai diselamatkan, kucing tersebut lalu diserahkan kepada pembina mobil untuk diberi balik. Sementara di Cilegon, Brantan, seekor moja-ekor panjang. Plihatan warga Cilegon terlepas dan menyerang warga hingga mengalami. Korban mengalami luka jahitan sebanyak 24 jahitan yang akibat kegitan monyet. Untuk menghindari jatuhnya korban. Pemilik monyet meminta kepada animal rescue untuk mengambil monyet tersebut untuk dilepas liarkan ke habitatnya. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena monyet peliharaan biasanya akan patuh dengan pemiliknya saja. Sedangkan bagi orang lain, hewan primata itu akan bersikap galak dan berusaha melukai. Sejak usia berapa itu monyet dipelihara, Pak? Bapak, 6 tahun lah. 6 tahun? Sampai kemarin itu, sampai berapa tahun itu? Ya 6 tahun. Terus pernah nggak, Pak, monyetnya lepas terus menyerang warga gitu? Lepas. Di sana juga udah lepas. Hmm, gitu. Usai ditangkap, monyet tersebut diserahkan ke pihak BKSDA untuk kemudian dilepas liarkan. Tim Liputan Ayus melaporkan. Tim Liputan Buraya. Hei dia. Tim Liputan Ayus merita tersebut. oggi punyaии stove ini. Tim Lipan Ayus,okay tidak tersebut. Tim Lipan Ayus secretari ke depan !! Tim Lipan Ayus.